Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema, tema yang sudah banyak diminta, karena aku mungkin kayaknya udah beberapa bulan gak baca tema ini, yaitu tentang konflik batin yang dirasakan. Karena aku udah mulai terbiasa reading dengan misteri reading. Tapi gak apa-apa karena udah banyak yang minta, jadi aku tuh rutin apa sih yang gak buat ai-ai aku. Oke, seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energy healing atau energy booster kepada kalian semua. Kita masih menggunakan lilin 7 chakra sampai habis. Aku ingin kalian, chakra kalian yang ada di dalam diri kalian mulai melakukan suatu peningkapan dengan ritual ini. Dan aku juga akan ngirim energy healing atau energy booster buat kalian semua. Kalian silahkan afirmasikan juga hal-hal yang ingin kalian afirmasikan tentunya adalah hal-hal positif. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini, lilin ya. Ini malam ini pakai kristal 7 chakra nih. Kita cek dulu energy kalian berdua ya sebelum masuk ke readingan. Sebelumnya aku ngucapin selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Mudah-mudahan di channel aku kalian dapatkan pesan positif atau manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku. Udah suhu dan udah master, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, tip. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. Aku cek energi sambil disclaimer. Supaya nggak gagal paham, terutama yang baru-baru. Jadi, readingan di channel aku ini sifatnya fun reading. General reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau energi dia. Jadi, kalian harus bijak dalam menyikapinya. Jangan ditelan bulat-bulat, nanti keselok. Jadi, harus pintar menalahah dan memetik mana yang positif-positifnya saja. Gitu. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin contact person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesen lilin juga ada di link di bawah deskripsi juga. Tinggal klik saja. Dan ada pilihan-pilihannya. Jadi, aku nggak jelasin lagi. Tiap hari kalian udah ritual sama aku soalnya. Pasti sudah merasakan manfaatnya. Dah, itu saja pesannya. Oke, sudah dapat energi kamu dan dia. Di sebelah sini dia, di sini kamu. Tapi, kalau kamu rasa terbalik kamunya di sini, dianya di sini, kamu yang tahu, ya. Oke, di sini yang aku lihat, ada S of Pinnacle. Konektor antara kamu dengan dia, ya. Ada hubungan bebas. Ada hubungan yang bisa dikatakan tidak terkontrol dan tidak terkendali. Tapi juga mengisi satu sama lain. Ya, biasalah. Kalau tidak mengisi satu sama lain, tidak akan terjadi yang namanya hubungan, ya. Ada cinta yang dalam. Ada situasi yang stuck ketika ingin naik level, ya. Jadi, ada halangan nih di tengah-tengah saat kalian ingin naik level dalam hubungan kalian. Apapun halangan tersebut. Oke, energi dia saat ini ada naik offshore. Hmm, ada keinginan datang. Ada pelah. Pelah apa sih? Perencanaan dan planning, maksudnya. Jadi, kok pelah, ya. Ya, ada rencana, ada planning, di mana kayak dia ingin datang lagi ke kamu. Ada gambaran kayak sedikit konflik batin terjadi. Ya sudah, temanya juga konflik batin, ya. Apa ya, kayak... Aku melihat dia kayak ngadapin satu situasi semu dalam hidup dia. Kurang warna, ya. Kemudian sini ada Ace of Cups, tuh. Ingin menawarkan perasaan cinta. Kalau nggak menawarkan, masih ada perasaan yang dia pendam. Sebenarnya masih ada perasaan yang meluap-luap. Ya, tapi nggak tahu apapun yang sudah terjadi antara kamu sama dia. Yang aku lihat sih, di sini dia memiliki perasaan dan ketertarikan sama kamu yang lumayan strong connection, ya. Kemudian the lovers, tuh, kan. Ya. The lovers, masih ada cinta, masih ada sayang, masih ada ketertarikan, masih ada gairah, passion yang kadang-kadang masih dia ingat dan masih dia kenang. Kemudian energi kalian di sini, four of cups. Kalian merasa kehilangan, kalian membuat batas. Ya, mungkin kalian mengurangi banyak durasi dalam kehidupan kalian. Entah ini pertemanan, entah ini keluar-keluar, jalan-jalan, atau apapun juga. Kayak lagi banyak menarik diri atau lebih banyak merenungi diri. Kalian membuat blok-blok dalam diri kalian. Nggak penting, nggak mau. Nggak urgent, nggak mau. Ya, nggak cuan, nggak mau, gitu. Kemudian di sini ada The High Priestess, tuh, dia kan. Kalian lagi mengejar kestabilan dalam diri kalian. Kalian lagi banyak mencermati, mengamati cerminan jati diri dalam diri kalian. Ya. Lagi banyak bercermin tentang membedakan antara hitam dan putih. Akan kemanakah kalian? Tidak apa-apa, manusia itu normal justru. Kadang-kadang bisa hitam, kadang-kadang bisa putih. Bahkan berbaur juga antara hitam dan putih. Kalau putih aja juga nggak mungkin. Kalian lihat simbol yin dan yang pasti ada hitam dan ada putih. Jadi, sebaik-baiknya orang pasti punya rasa benci. Rasa kesal, sejahat-jahatnya orang juga pasti punya rasa baik dan punya rasa iba. Ya, jadi nggak harus baik terus, nggak harus putih terus, dan nggak harus juga hitam terus. Oke, kemudian di sini ada apa ini? King of one. Kenapa? Masih ada ketertarikan tapi pengen lari. Kamu masih punya ketertarikan sama dia. Kamu masih ada sedikit pengharapan ya. Kalau dia datang lagi atau kalau dia berbaikan lagi, pasti kamu masih mau. Tapi juga ada energi kayak kamu tuh pengen lari. Ini apakah strategi kamu ingin tarik ulur, nanti dia datang, dia baik, kamu pengen ninggalin dia. Atau sebenarnya kamu masih pengen sama dia, tapi kalau menurut jedah waktu kamu nggak cukup, buang waktu, kamu juga pengen lari, move on gitu. Ini ada dualitas dalam kartu ini. Antara yang masih menunggu, atau yang masih pengen main tarik ulur layang-layang tadi, atau memang ada yang ingin melepas. Dimanakah kalian berada? Kita lihat ya. Sedang lama pasti hubungan kalian. Oke, di sini ada The Mother Wah, keluar banyak sudah ternyata. Kemudian ada The Warrior Kemudian ada The Healer Kemudian ada Thanatos Ada yang energinya nggak baik ya, dari salah satu pihak. Kemudian ada The Orphan Dan di sini ada Fault Line Bottom of the deck-nya, di sini ada The Bardot. Wah, ini energi kalian banyak energi mistisnya ya. Ada yang gunain magic kah? Atau ada yang pakai lollipop. Atau ada yang pakai lollipop, pemanis, seperti itu. Sekarang ini kalau yang aku lihat nggak tahu kamunya atau dianya, ini ada situasi memata-matai, tapi bukan langsung ya. Memata-matai dalam tanda petik menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan magic bisa ya, atau Hexe bisa, atau Witch juga bisa. Atau beberapa, mungkin nggak banyak sih, tapi ketangkap nih energinya, energi stalking-nya. Kalian bebas lah stalking-nya seperti apa. Tapi yang paling kuat di sini ada yang stalking atau kayak energi penarikan ya. Ingin menarik lagi tapi nggak mau terang-terangan. Kalau terang-terangan itu kan enak. Eh, aku pingin balik lagi sama kamu. Tapi ini nggak kayak pingin menarik tapi dengan cara di belakang layar. Proteksi diri kalian masing-masing jika memang perlu. Kalau nggak perlu, memang ya nggak apa-apa lah, dikituin ya monggo. The mother di sini mungkin ada energi mother figure. Mother figure ini bisa jadi kamu adalah single parent, single mother juga bisa. Atau the mother ini mother figure-nya ya kalau kalian yang energinya maskulin bisa jadi kalian ngayomin dia seperti energi ibu. Kasih sayang kamu tuh lebih. Atau kasih sayang kamu tuh full ke dia seperti kasih sayang seorang ibu ke anaknya. The mother juga ada energi kayak mungkin ya. Antara kamu sama dia pernah memiliki anak atau memang kalau memang hubungan pasangan pasti mungkin ada kaitannya sama anak. Seperti itu. Mungkin kamu sudah menjadi ibu. Ada juga beberapa di sini energinya sangat memperhatikan ibu. Bahkan mungkin ada beberapa yang hubungannya terpengaruh oleh trust issue yang berkaitan dengan keluarga terutama ibu. Atau izin restu ibu juga bisa. Kemudian di sini ada the warrior. Ada perjuangan sebenarnya yang terjadi di dalam hubungan kalian. Tapi kenapa? Setelah berjuang, setelah mendapatkan yang terjadi adalah hubungan toxic di sini. Yang tadinya berwarna, akhirnya kusam. Memperjuangkan tapi tidak mentreatment hubungannya. Sudah ngejar-ngejar, pokoknya kayak penasaran banget ngejar-ngejar kamu. Pokoknya sampai dapat. Begitu sudah dapat, kayak udah. Kayak selesai euforianya. Kemudian ada the healer nih. Mungkin beberapa di antara kalian. Aku nggak tahu healer ini apakah kalian berdealing sama seseorang yang healer. Bisa jadi mungkin dia yang nggak tahu untuk tarot reader, atau orang spiritual, atau healer secara harfiah. Juga kan pengobatan-pengobatan. Mungkin dokter, mungkin siapa-siapa yang bisa menyembuhkan orang. Atau bisa jadi juga orang yang menyampaikan sesuatu untuk menyembuhkan lewat kata-kata juga bisa. Tapi ini ada tiga kepala. Artinya si orang ini memang hubungannya ada third party. Atau kalian memang berdealing dengan situasi third party. Toxicnya di situ. Kemudian ada tanatos. Ini tentang kemelekatan. Terjerat, terjebak, nggak bisa keluar. Sekalipun kalian sudah berupaya banyak meminta bantuan. Baik itu dari penasehat, misalnya konseling, atau konsultasi. Atau bahkan ada yang nggak tahu nih apakah langsung ke psikologi, atau apapun lah ya. Cuman seperti kayak nggak ada gunanya gitu. Karena memang hati sudah melekat, mau berobat kemanapun, dokter paling canggih manapun, ya nggak bisa ngobatin gitu. Karena kuncinya ada di dalam diri kalian. Ini banyak yang depresi ya, sampai banyak konsultasi kalau aku lihat. Bukan sekedar ke tarot reader, mungkin bahkan ke dokter-dokter tertentu. The orphan, ya. Di sini ada energi yatim piatu kalau orphan ya. Entah kamunya yang yatim piatu atau dia. Tapi kalau ini aku campur dengan energi mother, mungkin ada juga beberapa energi yang haus kasih sayang ibu. Jadi mungkin di sini banyak mother figure atau single mother yang berdealing dengan maskulin yang usianya lebih muda. Jadi kayak ngayomin. Ya, kayak dia merasa nyaman banget sama kamu. Tapi kalau yang maskulin tadi udah aku jelasin ya. Ini juga ada energi kesepian. Ya, berarti memang ada sirkel yang belum putus tapi ngerasa bahwa hubungan ini kayak orangnya ada. Orangnya ada, energinya ada, sirkelnya ada. Sorry, orangnya yang nggak ada gitu. Ya, energinya masih kerasa banget melekap ya. Sirkel yang sulit lepas antara kamu dengan dia. Kemudian di sini ada default line tentang arah yang bisa dikatakan tidak mulus jalannya untuk menuju satu titik tujuan dalam hubungan kalian. Terlalu banyak rintangan di sini, ya. Harusnya jalan itu lurus, pacaran, tembak-tembaan, naksir-naksiran, terus jadian, pacaran, ngelamar-lamaran, nikah. Dah, normalnya kan gitu. Tapi ini nggak, kadang-kadang jiwanya, batinnya, hatinya masih suka bercabang-cabang. Itu dia situasi kalian, hubungan kalian. Kita lihat dari tarot ya. Oke, di sini ada 7 of 1, Narius, Leo, Sagittarius. Kemudian ada 3 of sword, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada 5 of sword, masih Gemini, Libra, Aquarius, The Fool. 10 of sword, Gemini, Libra, Aquarius. Kenapa ini hubungannya kok? Sword, semua pedang, semua tajam. Hubungan kamu sama dia ini, ya, 7 of 1. Ibarat ranjau, ya. Kalau kamu salah melihat, salah menatap, salah melangkah, ini kayak menjerat diri kamu sendiri. Akan menusuk kamu sendiri, ya. Hubungan yang bisa dikatakan harus hati-hati banget. Nah, kalian sudah tahu hubungan apa sih yang perlu dihati-hatiin? It's mean artinya ya bisa jadi hubungan yang disembunyikan. Atau hubungan yang penuh dengan perjuangan. Prosesnya ribet, entah nanti kamunya begini, dianya begini. Pokoknya ada aja hambatan dan ada aja rintangan. Even sampai sejauh ini, perjuangan itu rasanya kayak nggak selesai-selesai, ya. Terlalu banyak strategi yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan hubungan ini bisa bersama kembali. Itu. Dan di sini ada 3 of sword, ya. Hubungannya lumayan menyakitkan, menghadirkan situasi third party. Di sini juga, apa ya, terlalu banyak rencana yang sudah kalian bikin, sudah kalian jurnalkan, ide-ide itu sudah banyak kalian tuangkan. Tapi sepertinya nggak, apa ya, nggak rilis-rilis apa yang sudah kalian rencanakan. Akhirnya kecewa salah satunya. Yang paling bikin kecewa sebenarnya bukan dari rencana-rencana. Mungkin kamu bisa sabar dengan rencana-rencana yang belum bisa direalisasikan. Tapi yang bikin kecewa adalah kenapa dalam situasi penantian itu mesti ada orang ketiga, mesti ada perselingkuhan, atau mesti ada manipulatif dalam hubungan kalian, ya. Dia orangnya kalau aku lihat manipulatif, ya. Banyak strategi, banyak cara di sini. Kayak nggak mau melepaskan kamu, ingin mengekang kamu, tapi juga dia bisa dikatakan, ya, dia nggak mau justru nggak mau kamu kekang, gitu. Banyak hal yang dia sembunyikan kayak, dia sudah selesai dengan kamu, tapi dia nggak ingin kamu tahu apa yang dia lakukan di belakang sana. Jadi kayak kamu tuh benar-benar dikunci rapat-rapat sama dia, jadi ya jangan sampai kamu tahulah aib dia apa, masa lalu dia apa, atau tindak tanduk di luar sana seperti apa. Itu. Kamu juga berdeling sama seseorang yang bisa dikatakan playing victim, ya, di sini. Kalau kamu mempertanyakan sesuatu, dia akan memutar balikan fakta, lumayan ego juga. Hmm, apa sih, childishnya juga keluar nih energinya. Innocent, the fool, ya. Orangnya bisa dikatakan mau se-maunya aja. Jadi langkah dia yang selalu dia lakukan dalam hidup dia tanpa berpikir panjang. Apa ya, ada masalah atau nggak ada masalah, besok aja deh, tarsok-tarsok gitu, ya. Yang penting apa yang dia nikmatin saat ini, apa yang dia hadapin saat ini, itu yang dia pikirkan. Jadi kayak tiba-tiba tertarik sama kamu, suka sama kamu. Ya dia nggak akan, padahal dia tahu ada masalah apa di belakang dia, atau apa yang belum selesai dalam diri dia. Tapi menurut dia tuh besok aja deh dicari way out-nya. Yang penting sekarang aku lagi naksir nih, aku lagi suka nih. Yaudah, dia akan suka gitu. Even ketika bersama kamu juga, harusnya kan dia tahu resikonya. Kalau dia mau main api, atau dia mau cheating di belakang kamu, ya. Mau selingkuh di belakang kamu. Harusnya dia tahu resikonya. Ini kalau ketahuan sama kamu seperti apa. Ya itu, dia nggak akan berpikir ke arah situ. Itu nanti aja deh diatasin. Yang penting sekarang dulu nih, ini ada yang lagi cakep nih, ada yang asik nih misalnya. Ada yang lagi gimana-gimana nih. Nikmatin aja dulu, jalanin aja dulu, dicoba aja dulu. Itu. Jadi kalau beberapa di antara kalian yang berdealing dengan situasi third party, dan kalian tahu dia sudah punya pasangan, terus dia melakukan hal tersebut kepada kamu, jangan heran kalau dia bisa melakukan hal tersebut kepada orang lain. Ya, seperti itu. Atau kepada lawan jenis yang lain. Karena kalian berdealing sama seseorang yang bisa dikatakan masih player juga nih. Orangnya nggak bisa dibantah, nggak bisa dilawan. Kamu melotot, dia melotot. Kamu ngucapin A, dia ngucapin A. Kalau bisa, kamu A, dia sampai Z. Jadi kayak, tidak terbantahkan. So, yang terjadi dalam hubungan ini apa? Ya sudah, terluka, ten of shot. Sakit, kecewa. Tertusuk oleh ekspektasi kamu terhadap diri dia, atau tertusuk oleh tindakan-tindakan dia sendiri terhadap diri kamu. Karena di sini juga ada beberapa yang aku lihat, tindakan yang dia lakukan selama ini terhadap diri kamu yang tidak enak, tidak enak itu, justru hadir karena kamu yang ciptain. Ya, karena kamu memberikan angin segar, atau kamu memberikan banyak hal kepada dia. Kelonggaran-kelonggaran. Sehingga itu menjadikan dia punya pikiran itu kayak, ah, dia juga bakal gini kok sama aku. Jadi akhirnya dia kayak menggampangkan segala cara itu. Mungkin maksud kamu tidak menciptakan itu, tapi tanpa sengaja dengan apa yang kamu berikan. Maksud kamu adalah memberikan sesuatu dengan tulus, tapi dia tidak menanggap hal tersebut seperti itu. Ya. Kita lihat kondisi dia saat ini ya. Tadi walaupun energi, kita lihat kondisinya ke kamu saat ini seperti apa. The moon. Lagi banyak merenung, lagi banyak bersedih. Pisas ya. Kayak ngerasa bahwa pengen ketemu sama kamu, tapi kayak ada jurang pemisah nih. Ya. Energinya masih ingat sama kamu, masih melekat sama kamu, tapi dia tahu banget. Ya. Sepertinya memang sulit untuk bersatu. Sekalipun misalnya sekarang hubungannya baik-baik aja, kalian bisa tatap-tatapan, bisa keep in touch, ya. Bisa apapun lah bersama. Tapi kalian tahu bahwa untuk menyatu atau bersatu itu sulit banget. Ada jurang nih di depan kalian, padahal dekat aja, tinggal lompat. Tapi sepertinya berat sekali. Ya. Kalian juga berdeling sama seseorang yang misterius. Page of one, Aries Leosa, Gitarius. Kemudian ada Page of sword, Gemini Libra Aquarius. Terus ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, A. Kemudian ada Six of Pentacles. Di atas putih, semua di bawah hitam, semua. Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Bottom of the deck energy, kalian disini ada strength. Ada power yang meningkat dalam diri kalian. Ada kemarahan yang masih kalian pendam. Tapi juga ada keinginan untuk entah meluluhkan atau diluluhkan kembali. Terlihat merasa masih punya strong connection, ya. Walaupun kamu tahu. Hubungan ini ya tadi. Sesuatu yang sulit sepertinya untuk dipertahankan. Untuk diperjuangkan. Itu. Tapi ada beberapa hubungannya baik-baik aja ke depannya nih kalau aku lihat. Karena ada energi positif juga, ya. Mungkin ada yang balikan memang dengan versi terbaiknya. Oke, kita lihat lagi. Ya. Disini ada Page of One. Ini hubungan yang kayak, hmm, apa ya. Ingin mencari sesuatu cahaya dalam hubungan kalian. Tapi seperti supportnya ada, ya. Filosofinya gini deh. Kamu mau bakar, mau bikin api unggun, atau kamu mau bikin api lah. Kamu punya kayu banyak, tapi kamu tidak punya alat untuk menyalakan itu. Sama, misalnya hubungan kamu sama dia. Banyak yang bisa kamu lakukan, kamu berikan, atau kamu persiapkan, ya. Tapi kayak itu nggak bisa, gitu, ya. Nggak bisa nyala. Karena ada satu park yang kurang. Ada satu spare park mungkin, ya. Ada satu bahan, atau ada satu ramuan, atau apapun juga sebutannya. Itu nggak ada. Sehingga sebenarnya yang pentingnya, yang utamanya tuh justru itu, gitu. Ya, jadi kayak kamu punya hutan lebat sekalipun di belakang sini. Besar banyak, hutan kayu tuh banyak. Tapi kalau nggak ada percikan apinya, itu nggak bisa. Nah, filosofinya hubungan kamu sama dia tuh seperti itu, ya. Walaupun kamu misalnya sekalipun bisa membeli apapun. Kamu bisa memberi apapun. Tapi kalau ada satu titik yang tidak menyampaikan bahwa dia seklik sama kamu, sekemisri sama kamu, atau masih ada sesuatu yang belum tuntas di dalam diri dia, atau di belakang dia, akhirnya ini juga sulit, gitu, ya. Kamu mau habis-habisan juga memperjuangkan apa yang kamu milikin, dan perasaan kamu, semuanya, tetap nggak bisa jadi, gitu. Karena masih ada pertimbangan yang memberatkan dia di belakang sana, ya. Kemudian ada pecobsot di sini, ya. Ada energi seperti ingin menyerah nih, kalau yang aku lihat. Tapi sambil berdoa. Agak. Ini orang agak picik kalau menurut aku, ya. Kenapa? Dia berdoa, ya. Minta dikasih jalan, minta dibukakan. Ya, karena ini energi dia ke kamu, ceritanya. Jadi kayak minta dibukakan jalan supaya bisa terkoneksi nih sama kamu. Bisa ketemu sama kamu. Tapi dia nggak mau mengupayakan itu atau mengusahakan itu. Cuma melakukan doa sambil berharap ada miracle atau ada ketidaksengajaan yang terjadi di luar sana tanpa sengaja. Jadi action-nya nggak mau, gitu. Ya, cuman berdoa mudah-mudahan kami bisa balik lagi, bisa bersama lagi, dia bisa luluh, gini, gitu. Tapi dia tidak melakukan satu upaya. Itu diri dia saat ini, ya. Kemudian ada five of pentacles, ini lagi kesusahan loh dia. Ini energi kalian banyak yang dighosting sama dia. Karena mungkin pada saat bersama terlalu banyak konflik atau apapun penghalang tadi. Sehingga membuat memang hubungan ini kurang stabil. Ini juga ada ras isu dari pihak keluarga atau perbedaan-perbedaan yang terjadi yang berkaitan dengan mungkin agama, mungkin restu keluarga, atau hal-hal lainnya. Atau ketidak cocokan-ketidak cocokan dengan ipar mungkin, atau dengan keluarga besan bisa jadi, ya. Dan yang terjadi adalah memang di sini ada yang pergi meninggalkan rumah atau diusir. Atau memang ya sudah hubungan yang belum menikah mungkin ya tidak bersama lagi harus tutup buku atau tutup pintu. Keluar dari satu kisah. Dan di sini ada six of pentacles, ini hubungannya capek kan? Karena kalian tadi berdealing sama seseorang yang belum mampu. Mampu juga banyak kalimatnya. Apakah beliau belum yang belum mampu secara finansial, apakah beliau belum mampu secara keberanian, ataupun beliau belum mampu dengan hal-hal lainnya. Nah, sehingga nih tadi, kalian terlalu banyak memberi ke dia, apapun yang kalian beri, ya. Aku nggak bilang melulu tentang masalah uang, walaupun kartunya tentang koin. Tapi kalian yang terlalu banyak berjuang, lelah, capek, ya. Dia cuma menerima apapun. Seperti itu. Ibaratnya juga kalau bercocok tanah mungkin banyakan kamu kerjanya daripada dia. Gitu ya, ayah-ayahku. Jadi kalau aku lihat di sini, seperti itu. Ribet hubungan kalian sungguh sangat membagongkan. Oke, kita lihat ya, konflik batin dia saat ini apa terkait tuh koneksinya sama kamu. Apa ini? Egg of cup. Cancer Scorpio Pieces. Kemudian ada 3 of salt keluar lagi. Di tempat yang sama. Gemini Libra Aquarius. Kemudian di sini ada The Emperor Aries. Kemudian di sini ada 5 of one. Aries Leo Sagittarius. Double konfirmasi nih. Konflik batin dikonfirmasi dengan konflik batin. Kartunya keluar. Kemudian di sini ada 5 of pentacles. Keluar lagi 5 of pentacles. Virgo Taurus Capricorn. Konflik batin dia saat ini adalah tentang tersesat di jalan yang nggak tahu ya. Jadi mungkin kemarin meninggalkan kalian karena adanya ambisi, adanya hal-hal yang ingin dia tuju. Yang menurut dia itu jauh lebih baik daripada ketika bersama kamu. Tapi nyatanya jalan menuju ambisi dia itu bukan jalan yang mudah ya. Apapun jalan itu. Jika ini kaitannya dengan seseorang maka apa yang mungkin dia lakukan ke kamu kali ini dia mendapatkan perlakuan yang sama. Atau biasanya dia selalu disayang, dibaikin, diperhatiin. Kali ini dia yang harus melakukan hal tersebut kepada orang tersebut atau third partinya. Misalnya ini tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang ambisi, cuan, atau apapun juga ya. Justru ketika dia ingin mengejar itu ternyata jalannya juga tidak semudah ketika dia mendapat support sistem dari kamu. Jadi dia tahu bahwa ketika sama kamu berarti sesusah apapun masalah yang dia hadapin dia bisa selesaikan dengan bantuan kamu. Jadi ada sesuatu yang sedang dia kejar tapi tidak bisa dia gapai dan tidak bisa dia dapatkan. Itu konflik batin dia. Ini juga kalau konflik batinnya ke arah kalian adalah penyesalan pernah meninggalkan kalian. Three of sorts ya. Konflik batinnya adalah menyesal pernah menghadirkan situasi third party, pernah mengecewakan kamu, pernah melukai perasaan dan hati kamu. Sementara di satu sisi ada hal-hal yang ingin dia rencanakan terhadap koneksinya sama kamu tapi dia nggak bisa melawan egonya. Kadang-kadang antara perasaan dan pikiran bertolak belakang. Perasaan kayak aduh aku pingin aja deh datang. Tapi pikiran nggak deh gengsi atau nggak deh nanti aku malah jatuh harga diriku. Nanti begini, nanti begitu. Karena mungkin kalian berdealing sama seseorang yang pride-nya terlalu besar atau terlalu tinggi. Ya, emperor. Merasa bahwa dia punya kuasa, dia punya kendali, dominan semuanya dia yang pegang. Itu ya. Kemudian di sini ada five of one. Ya, ini konflik batin dia adalah terbakar sama amarah sendiri. Apakah kalian sedang melakukan sesuatu di depan publik? Misalnya di sosial media kalian, kalian sudah mulai posting sesuatu yang baik-baik saja, nggak ada masalah. Atau kalian sudah memposting, kalian sudah sama yang baru. Atau apapun yang membuat munculnya rasa cemburu di dalam hati dan diri dia, dalam pikiran dia. Dan ini membuat konflik batinnya menjadi-jadi nih. Ya, terbakar sama amarah, terbakar sama cemburu. Ya, terbakar sama hal-hal yang mungkin saja walaupun dia tidak melihat, tapi ada di dalam pikiran dia. Misalnya, kalian selama ini masih ngejar-ngejar dia, nanya-nanya dia, bla 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 bla, cari tahu tentang dia, tiba-tiba kalian sudah cooling down. Kalian udah nggak cari dia lagi, udah nggak mempertanyakan dia lagi, udah memilih untuk masa bodoh, dia mulai penasaran. Kenapa ya? Kok nggak kelihatan lagi nih orang? Apakah dia sudah bersama yang lain? Atau dia sudah bosan? Akhirnya dia penasaran dan gerah panas sendiri. Konflik batinnya di sini ada five of PNK, lagi terjerat satu permasalahan keuangan sepertinya. Kenapa ini gambarnya kok sadis, kepalanya putus. Artinya di sini ada sesuatu yang mungkin diambil dari dia. Apakah dia ada tersangkut paut, masalah hutang-piutang, dan dia lagi ditagih, lagi dikejar-kejar, bisa jadi. Atau ada juga yang tersangkut masalah-masalah lain, di mana akhirnya membuat dia harus banyak mengorbankan sesuatu. Atau ada cicilan-cicilan yang sulit untuk terpenuhi juga bisa. Kalau zaman sekarang kayak gitu. Yang jelas ini ada ketidakstabilan, masalah finansial dalam diri dia. Lagi ada masalah keuangan, lagi butuh bantuan yang aku lihat. Dan beberapa di antara mereka ada yang ditinggalkan oleh pasangannya atau seseorang yang bersama dia ketika dia meninggalkan kalian. Itu ya, itu konflik batin dia. Tapi di sini kuat sih, sebenarnya kalau bisa dia minta bantuan nih ke kalian. Tapi nggak tahu ya, apakah masih gengsi malu. Ya bagus kalau begitu, berarti dia masih punya urat malu yang normal. Oke, konflik batinnya terhadap diri kamu ada page of cup. Bingung mau memulai dari mana. Ya, ingin menawarkan perasaan lagi nih ke kalian. Tapi kayak masih tersesat. Caranya gimana? Terlalu luas, terlalu banyak siasat. Akhirnya dia bingung salah satu di mana yang mau dipakai. Cancer Scorpio Pisces. Kemudian di sini ada strength. Wow, ada dua strength. Konflik batinnya saat ini adalah kepercayaan diri. Seperti dia sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap diri kamu. Ini banyak energi stalking nih strength di sini. Artinya, kepercayaan diri mengacu kepada kayak, ya mungkin dia sadar dengan kesalahan dia. Dia sadar dengan perbuatan dia. Akhirnya kayak, mau maju pun gimana ya. Nanti begini, nanti begitu. Karena tadi, kuncinya satu di sini ya. Pride-nya terlalu besar. Sekalipun dia bukan orang yang mampu. Dia bukan orang yang mapan. Atau dia bukan orang dengan level tertentu. Tapi dia punya harga diri besar sekali di sini. Itu yang kadang-kadang menimbulkan keras kepala dalam diri dia. Bahkan untuk mengucapkan kata maaf aja sulit. Nah, itu jadilah konflik batin buat dia sendiri. Six of cup. Aduh, kangen dia sama kalian. Cancer Scorpio Piscis. Konflik batinnya adalah yang belum bisa melepaskan energi kalian. Rindu, kangen. Masih bernostalgia, bermemori ria. Berhaluria juga. Pengen datang, tapi menahan diri. Pengen mengucapkan, menyampaikan sesuatu. Nyangkut di tenggorokan. Semua ditahan. Padahal dia kangen banget di sini. Dan kangen ini membuat dia ya benar-benar jadinya konflik batin. Rindu aku sama kamu, Beb. Konflik batinnya lagi ada Seven of Pentacles. Ini dia. Konflik batin dia adalah kayak menunggu waktu yang tidak pasti. Jadi mungkin di sini kayak dia ini ada curhat. Atau dia ini ada sharing lah sama orang terdekatnya, sama temennya. Mungkin temennya memberikan masukan, tapi masukannya kayaknya nggak masuk gitu. Nggak masuknya tuh gini, dikasih saran. Udah, kamu jual mahal aja dulu. Tunggu aja dulu. Biarin dia ngemis-gemis. Dia datang-datang. Ternyata mungkin beberapa di antara kalian ya sudah. Masih belum terkoneksi, belum datang. Atau ya kalian memang merasa bahwa nih orang kali ini butuh dikasih pelajaran. Biarin aja. Akhirnya gerah dengan penantian. Kok nggak ada jenderungannya ya. Jadi konflik batin dia kayak dia menunggu kamu tuh ngejar-ngejar dia. Atau kalau perlu ngemis-gemis cinta dari dia. Seperti itu. Ya. Tapi mungkin beberapa di antara kalian belum. Atau bahkan nggak mau dengan posisi itu. Ya. Kalau kalian yang energinya masih baru-baru. Mungkin masih diblokir sama dia. Dia belum menuju ke energi ini. Tapi mungkin beberapa waktu ke depan kalian ada di posisi ini. Ya. Ini ada energi yang sekarang terjadi dan sooner. Sebentar lagi. Ada kelelahan dalam diri kalian ngejar dia. Tapi justru dia yang akan jadi casernya kalian. Ya. Kemudian disini ada night of pentacle. Konflik batinnya tuh kan. Ini mereka ada masalah loh. Masalah kerjaan atau masalah keuangan. Night of pentacle ini juga menggambarkan kayak ada keinginan untuk datang ke kalian walaupun energinya slow motion. Ya. Nanti dulu. Kayak dia lagi mengupayakan sesuatu sekuat tenaga dulu. Tapi nanti kalau sudah nggak kuat bentrok. Kayak nggak kuat juga menahan kerinduannya sama kalian. Ini datang nih tiba-tiba. Energinya ada energi shocking moment yang akan membuat kalian ceder kaget. Tiba-tiba dia gujuk-gujuk datang. So far kalau untuk diri sendiri aku lihat dari dua kartu ini yang nemplok ya. Five of pentacles sama seven of pentacles. Ini menggambarkan tentang ada masalah keuangan. Ini night of pentacles sorry seven of pentacles. Jadi kayak mungkin ada sesuatu yang sudah dia kerjakan tapi nggak membuahkan hasil. Atau ada sesuatu yang udah dikerjakan tapi pembayarannya ditermin atau dimundur-mundurkan atau seperti apa. Jadi kayak ada juga beberapa yang lagi ditagi-tagi dia tutup pintu sembunyi. Ini ada debt collector yang lagi nunggu disini. Jadi kayak ada sesuatulah yang masih tertunggak dan dia nggak bisa selesaikan itu. Bottom of the debt energy dia nine of cup. Konflik batinnya adalah masih ingin nyaman sama kalian. Masih merindukan kenyamanan yang pernah dia rasakan atau dia pernah dapatkan dari kamu. So disini juga dia sadar banget kalau kamu adalah the best one diantara banyak yang pernah singgah atau pernah mampir dalam kehidupan dia. Kita cek Zodiac. Kita cek Zodiac. Ada Aries. Scorpio. Gemini. Libra. Aquarius. Virgo. Bottom of the debt-nya Taurus. Kita lihat inisial nama. Ada A, G, P, X, U, L, K, C, M, I, Y, B. Bottom of the debt-nya T. Angka yang terkoneksi ada dua belas, dua dua, dua empat, tiga, dua. Banyak dua ya. Lapan belas, lapan, dua sembilan, lima, dua enam. Bottom of the debt-nya Tujuh. Kita lihat pesan buat kalian last nih pesan kartu ini. Besok itu udah pake yang baru. Pesannya tiga ya. Keberuntungan. Keberuntungan sedang berpihak kepadamu dalam rejeki, bisnis, serta apapun yang kamu jalani tetap berbagi agar keberuntungan itu selalu menyertai mu dan berterima kasihlah kepada sang semesta. Hmm, lagi ada keberuntungan nih kalian. Amin. Kemarahan. Perasaan maupun emosi manusia adalah hal rumit, namun beragam. Silahkan kamu marah, luapkan emosimu agar kemarahan itu reda. Ketika sudah meredah, terimalah energi-energi positif dari setiap sisi yang ada. Jangan pernah membuat suatu keputusan ketika sedang marah karena air yang mendidih tidak bisa digunakan untuk bercermin. Kesuksesan. Menjadi orang sukses itu yang didambakan setiap orang. Jika kamu sudah ada di posisi itu, tetaplah merendah. Janganlah menjadi sombong agar menjadi keberkahan di dalam kehidupanmu. Itu dia pesan kita malam ini. Ai-ai aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai-ai. Terima kasih sudah menonton.